Ini soal eye kick Biar agak susah dikit ceritanya Diagnosis Dia nyari dada sebelah kiri Menjalar hingga leher dan juga rahang Dulu pernah kayak gini juga Terus Sekarang tidak membaik dengan istirahat Berarti bukan Stable angina Bisa kita coret Gak mungkin dia stable angina Di enzimnya troponinnya naik Yaudah berarti dia proses Infact tinggal kamu pikir Apakah dia ST elevasi Atau dia ST nya depresi Tinggal kamu lihat EKG nya Ada yang mau berpendapat teman-teman Jelas banget ya Berarti diagnosisnya apa ini Diagnosisnya apa ini Stemi yang mana Kan tadi udah aku jelasin Antriorkah Anteroseptalkah Inferiorkah Oke Adisti bilang anteroseptal Oke lihat dulu nih Ada V1 V2 Ini kan bagian Septal V3 V4 Bagian Anterior Aku mau nanya dulu V5 Termasuk gak Maksudku tuh lateral Juga ikutan Stemi gak Lateral ikutan Stemi gak V5 V6 nih V6 nya kayaknya Enggak ya Jadi itu sebenernya teman-teman Dikatakan ST elevasi Itu harus ikut Dua Contagious lead Jadi lead yang berdekatan Itu harus ikutan Meningkat Misal Yang lateral kan kita ngeliatnya V5 V6 Lead 1 Sama AVL Betul ya Jadi kalau V5 nya dia Agak meningkat Aku setuju ini agak meningkat Lihat dulu Sampingnya Normal Yaudah Berarti lateralnya aman Karena Dia harus ST elevasi Ini bener-bener Dia ST elevasi Itu harus pada Dua lead Yang berdekatan Jadi kalau satu doang Itu gak bisa dibilang ST elevasi Jadi lateralnya Itu Normal Pasien kita Berarti kena Septal Dan juga anterior Jadi jawaban adisti Benar Oke Jadi Kenanya V1 V2 V3 V4 Stemi Yang antero Septal Lanjut dulu yuk Soal nomor tiga Yang ditanya adalah Manakah Yang benar Dari pernyataan berikut Ya Dia Penurunan Penurunan kesadaran Tiga jam yang lalu Dia Pingsan Sebelumnya Dia nyari dada Di lapangan tenis Bersama teman-temannya Ya Dia nyari dada Tulis dulu Cluenya Di EKG ST nya elevasi Yaudah lah ya Kita julid aja Sampai sakit Kayak gini kan stemi lah Oke Pasien Kemudian dilakukan Fibrinolitik Karena gak ada PCI Dan kalau mau PCI itu Rujuknya harus Empat jam Ya Kan temi kan Harus di PCI Teman-teman Tapi kan gak Semua rumah sakit Ada PCI Berarti benar ya Pasien kita di Fibrinolitik Jawaban Pertanyaannya adalah Manakah yang benar A Fibrinolitik Dapat dilakukan Meskipun onsetnya Dada lebih dari 12 jam Salah Ya Ingat tadi Udah aku jelasin Repervusi Itu harus kurang Dari 12 jam B Fibrinolitik Dapat dilakukan Dengan streptokinase Betul Tapi dosisnya Salah Harusnya 1,5 juta Ya ini keluar dosis Lihat nih Bukan soal UKMPPD ya C Alteplase Itu Fibrinolitik Yang non-spesifik Salah juga Dia malah yang paling baik Ya Dia paling spesifik D Tanda keberhasilan Fibrinolitik Adalah Menurunnya segmen ST elevasi Betul Jadi jawabannya yang D Yang E Coba Apabila gagal Fibrinolitik Maka hentikan Memberian Betul Dan monitoring Tanda vital Salah Jadi kalau gagal Fibrinolitik Yang kita lakukan Itu bukan monitoring Tapi namanya adalah Rujuk Untuk namanya Rescue PCI Ya Soal nomor 4 Ditanya adalah Tata laksana awal Pada pasien Dia ke IGD Menyeri dada kiri 6 jam yang lalu Seperti terhimpit Dan kawan-kawannya lah ya Oke Menjalar ke arahan kiri EKG ST depresi Yuk kita tahu dulu Diagnosisnya berarti Menyeri Dada EKG ST Depresi Terus kalau lihat EKG Kita lihat enzimnya Enzimnya apa nih Peningkatan Diagnosisnya berarti Apa ST-nya depresi Enzimnya meningkat Proses Myokardial infak Yang Non Stemi Ya Kenanya V5 V6 Berarti dia kenanya yang lateral Ditanya Tata laksana Awal pasien Ya Tadi mungkin belum aku jelasin sedikit Ya Jadi kalau Tata laksana awal Eh Udah deh Berjelasin Apa yang mau kamu kasih Ke pasien kita ini Kira-kira Aku sambil aku jelasin ya Jadi Tata laksana awal pada Yes Betul Ini private message Atau Jawab di look Oh private Betul Intan Jawabannya yes Tadi sebenarnya Udah aku mention loh Jadi kalau nyari dada Tata laksana awal Yang kamu lihat Apa sebenarnya Itu ya Calotan ringkasnya aja ya Kamu lihat adalah SPO2 nya Karena Kamu kasih oksigenasi Kalau SPO2 nya Kurang dari 90% Jadi kalau kurang dari 90% Jawabannya adalah Oksigen Tapi kalau SPO2 nya Lebih dari 90% Itu kamu Jangan jawab Oksigen Tapi prinsip Tata laksana awalnya Adalah Pain Management Dengan pemberian Nitroglycerin Atau Fasodilator lainnya Seperti Isosorbid Dinitra Betul Jawabannya Intan Oke Kita baru selesai Satu materi Sampai sini dulu Teman-teman Bisa diikuti Atau ada pertanyaan Kalau bisa diikuti Aku bisa minta feedbacknya ya Biar Aku tahu Kalian Oke Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Langsung tanya aja ya Ini ada beberapa yang private message Aku juga Aman dok Terima kasih Siap Oke Kalau ada yang mau nanya Nanya loh ya Lanjut Gagal jantung Oke Ada yang nanya Aku kayak gini Copy paste dulu ya Biar teman-temannya bisa lihat Kontraindikasi ISDN Oke Jadi Kita balik dulu ke slide ini Oke Kita lihat dulu SPO2 nya Berapa nih Nah Di soal nih SPO2 nya 98% Ya Berarti kan kita masuk Ke algoritma yang Ini Ya Oke Nah Kalau Dia mau kasih ISDN Ada kontraindikasinya Betul Ya Biasanya ini soal-soal bimbel Ini kelihatan nih Intan udah sering Ngerjain soal-soal try out Jadi Kontraindikasi ISDN 1 Kalau dia Hipotensi Kita ingat ya Dia efeknya Fosodilator Kalau Fosodilator Otomatis Menurunkan tensinya Ntar kalau Dehipotensi 90 gitu ya Kamu kasih ISDN Ntar dia malah Masuk ke Kondisi Shock Kardiogeni Ya Kedua Kalau misalnya Dia ada Beradi Atau Taki Aritmi Misalnya Dia ngomongnya Berdebar-debar Terus EKG-nya Zong Ada aritmi Beradi Ataupun taki Dua-duanya Walaupun Dulu itu sumber Beradi doang Tapi yang terbaru Beradi Ataupun taki Sama Selanjutnya adalah Kalau dia Infaknya Ventricle kanan Kalau dia Infaknya Ventricle kanan Itu ntar dia Over Fosodilator Ntar biasanya Pasanya tinggi banget Resiko jadi Shock Kardiogenik Terlalu drop Tensinya Sama yang terakhir Adalah Kalau dia Konsumsi Fosodilator Lainnya Dia konsumsi Fosodilator lainnya Dalam 24 jam Contohnya kayak Sildenafil Tadenafil Tapi aku tulis disini Fosodilator Karena Tidak Tidak Memcucu Terhadap Sildenafil Ataupun Tadenafil Yang penting Dia ada efek Fosodilator lain Tidak boleh Ntar malah Efek Fosodilatasi Ntar pasiennya Malah Jadi Shock Kardio Jadi kontraindikasi Itu sebenarnya Mencegah Pasiennya Jatuh ke kondisi Komplikasi Akibat Obat Yaitu Shock Kardiogenik Begitu Intan Apakah terjawab Semoga terjawab Belum Belum ada lagi Yang nanya Aku lanjut Dulu Kalau ada Yang nanya Silahkan Private chat Aja Gak apa-apa Atau Everyone Gak apa-apa Biar bisa saling Baca soal Gagal jantung Gagal jantung Ada gejala Ada juga Tanda Gejalanya Itu Kayak Sesak Nafas Bengkak Sama Kelelahan Kalau Tandanya JVP Meningkat Ronki Edema Jadi Tanda Di pemeriksaan Fisik Kalau Gejala Itu Dari Anamnesis Cuma Mungkin kalian Sudah tahu Aku Tipe Yang sangat Malas Menghafal Jadi Gagal jantung Lebih ke Pola pikir Sebenarnya Bukan Gagal jantung Penyakit Penyakit Ini Sebenarnya Pola pikir Yang kamu Mainin Gagal jantung Pokoknya Memenuhi Kriteria Framingham Jadi Nggak peduli Gejalanya Apa Pokoknya Dia harus Memenuhi Kriteria Framingham Kriteria Framingham Itu Kayak Gimana Next Framingham Dia ada Kriteria Mayor Dan juga Kriteria Minor Ntar Kau bisa Nebak Dia itu Gagal jantung Itu Chamber Kanan Atau Chamber Kiri Kan Gagal jantung Apa Ngomongannya Gagal jantung Itu Kan Jantung Untuk Mengeluarkan Darah Ke Seluruh Tubuh Kalau Gagal jantung Berarti Dia nggak bisa Menjalankan fungsinya Nggak bisa Kontraksi Nah Jantung kan ada Dua chamber Ada kanan Sama kiri Jadi gagal jantung pun Ada dua masalah Ada gagal jantung Yang bagian kanan Sama gagal jantung Yang bagian kiri Oke Aku gambarin dulu Ini anggap aja jantung ya Ini bukan box ya Ini anggap aja Ini jantung sih Kotak ini Ini kan Atrium kanan Ini ventricle kanan Atrium kiri Ventricle kiri Kan inget ya Jantung tuh Dapet darah dari mana Dari Venacava Inferior Dan juga Venacava Superior Ya Nanti dia ke atrium kanan Terus dia ke ventricle kanan Terus dia ke paru-paru Melalui arteri Pulmonalis Ya Ini kan fisiologinya gini Nah Kalau dia gagal Jantung kanan Berarti jantung bagian kanan Tuh gak bisa kontraksi loh Teman-teman Dia tuh gak bisa Mompak ke paru-paru Jadi darahnya tuh Akan stay di ventricle kanan Ntar lama-lama Akan Membesar ventricle kanannya Kalau darahnya Kemakin banyak disini Otomatis dia Backflow dong Dia akan Balik darahnya Ke atrium kanan Atrium kanannya Juga bakal besar Balik lagi darahnya Ntar Ke venacava inferior Dan juga venacava superior Venacava superior Tandanya gimana Ada Peningkatan JVP Gara-gara dia ter-dilate Ya Venacava superior Kan dia venacubular Ntar kelihatan tuh JVP-nya meningkat Sama kalau ke venacava inferior Ntar darahnya ngumpul Dimana Biasanya Di kaki Jadi kakinya jadi Bengkak edema Bengkak di atas Bengkak di bawah Di kaki maksudku Jadi Gagal jantung kanan Itu dominan Gejala Bengkaknya Oke ya Berarti udah bisa mulai Terbentuk nih Pola pikirnya Kalau gagal jantung kiri Ya gagal jantung kiri Berarti yang masalah Adalah Chamber Yang kiri Ya Masalah itu pada Chamber yang kiri Nah Kan ventricle kiri Itu kan membuat Mengeluarkan darah Lewat aorta ya Ke Sistemi Nah Kalau dia gagal jantung kiri Ventricle kiri Nggak bisa mompak Backflow ke atrium kiri Atrium kiri Dapat darah dari mana Dari Paru-paru Jadi darahnya tuh Ngedep di paru-paru Atau peningkatan Tekanan Intrapulmonal Jadi Keluhan gagal jantung kiri Kira-kira apa teman-teman Gejala Paru Ya gara-gara darahnya Ngedep di paru-paru Jadi kalau dia lebih Kesesek Ronki Itu berarti gagal jantung kiri Ya Walaupun Nggak ada gejala sistemiknya Gara-gara terjadi penurunan Darah yang kesirkulasi Jadi dia kayak Ortopnu Kelelahan Fatigue Ya Yang penting kanan tuh Bengkak-bengkak-bengkak Kalau yang kiri Itu batuk Sesek Ronki Gitu Ya Sebenarnya Kedua gagal jantung kanan Sama kiri ini Akan Dirangkum Pada kriteria Framingham Ya Edema Kardiomegali JPP meningkat Ronki Sama Threat sound galop Ada galop Tapi nggak perlu tahu Poin-poin ini Ya Ini bukan hanya pada jantung ya Pokoknya kalau pada UKMPPD Itu jarang banget Ditanya poin Yang kamu hapalin tuh Harusnya apa coba Kriterianya Ya Jadi pakai kriteria apa Untuk membantu diagnosis Bentar jawabannya adalah Framingham Jadi jangan kebalik-balik Kriteria-kriteria Tapi kalau mayor Minor tuh Nggak mungkin ditanya Kecuali soal-soal Bimbel Kalau UKMPPD tuh Jarang sekali Oke Sebenarnya teman-teman Yang perlu kalian tahu Adalah gagal jantung kanan Sama gagal jantung kiri Kalian tuh nggak perlu tahu Ya gagal jantung Tipe sistolik Tipe diastolik Nggak perlu tahu Kecuali kalau kalian pengen Masuk PPDS Atau spesialis jantung Ya Ini tuh juga nggak pernah muncul Kok di UKMPPD Tapi Sekali lagi ini mediko Untuk membantu Enrichment Itu ya Ilmu ya Karena ilmu tuh Sekali lagi Nggak ada yang mubazir Pasti ini akan Membantu kalian Suatu saat Ya Jadi tuh Gagal jantung tuh ada dua Tapi aku tulisin dulu ya Ini Nice to know aja Pokoknya mulutnya sedih-sedih Kayak gini Mukanya Itu berarti dia Nice to know Nggak keluar di UKMPPD Itu ada gagal jantung Tipe sistolik Sama gagal jantung Tipe diastolik Mungkin masih ingat ya Sistolik tuh kondisi Ventricle tuh kontraksi Biar darahnya tuh keluar Ke seluruh tubuh Berarti kalau dia Sistolik dysfunction Gagal jantungnya Gara-gara Dia nggak bisa Kontraksi Kenapa dia nggak bisa Kontraksi Ya karena otot jantungnya Lemah Atau tipis Ya bisa aja dulunya Dia malah serangan jantung ACS Dulunya dia Stemi-stemi Yang tadi kita omongin Kan dia infak tuh Jadi dia kehilangan fungsinya Nah sebenarnya Ngebedain sistolik Sama diastolik Itu tuh dilihat dari Apanya Dari ECO Nah ECO kardiografi Makalah Makanya ini Yang menyebabkan Bukan kompetensi kita Ya Ntar di ECO Ada penurunan Dari ejection fraction rate-nya Itu kurang dari 45% Ya tapi sekali lagi Nice to know ya Nggak perlu tahu sedetail ini Selanjutnya Fase diastolik Ingat ya diastolik tuh Kondisi Ventricle-nya tuh ngisi Nah kalau dia dysfunction Pada fase diastolik Berarti jantungnya Nggak bisa Ngisi Ngisi darah ya maksudnya ya Kenapa nggak bisa ngisi Paling sering sih Gara-gara Ototnya tuh tebal Jadi jantungnya tuh Bukan isinya chamber Tapi ototnya ketebelan Jadi tuh yang keisi darahnya tuh Cuma sedikit doang Yang di tengah ini Cuma Otot tebal kan Kalau orang nge-gym kan Semakin kuat ya Yaudah berarti yang keluar Juga sama Sama-sama sedikit Maksudku Jadi kalau di echo Walaupun dia gagal jantung Adjection fraction rate-nya Akan normal Karena yang masuk Sama dengan yang keluar Dari jantung Terus juga bisa dilihat Dari galopnya Kalau sistolik Sistolik Berarti ada S3 galop Kalau diastolik dysfunction Diastolik Berarti ntar ada S4 galop Sekali lagi Ini sifatnya very very nice to know Yang penting kamu ketahui Adalah membedakan gagal jantung kanan Sama gagal jantung kiri Kan udah dilar ya Gagal jantung kanan Yang zonk tuh jantung kanannya Jadi darahnya akan backflow ke perifer JVP meningkat Darahnya akan Ini kan ada hepar Hepato Slenomegali Darahnya penuh di kaki Edema Lama-lama ke perut juga Asites Lebih banyak keluhan bengkak ya Bedakan dengan Gagal jantung kiri Yang masalah adalah Jantung kirinya Gak bisa mompak Ke sistemik Ke sirkulasi tubuh Jadi darahnya kemana Backflownya malah ke Paru-paru Jadi gejalanya Dominan Parunya Batuk Rongki Wizzing Walaupun Juga ada gejala sistemiknya Yang ke seluruh tubuh tuh Sedikit darahnya Ya maka dari itu Gagal jantung kiri Itu dominan Gejala Paru Atau Sesak Jadi gak perlu belajar Susah-susah teman-teman sekarang Lanjut Ini juga sering Soal keberapa teman-teman kita Soal ke tujuh ya Soal ke tujuh Itu kita belajar tentang Grade-nya Kalau belajar sama aku tuh Kita belajar sesuai dengan UKMPPD Ya soal nomor tujuh Itu biasanya Tak ditanya tentang Grading-nya soalnya Nah ini agak Gampang-gampang Susah ya teman-teman Karena grading gagal jantung Itu ada dua Ya jangan terkecoh Ya grading gagal jantung Itu ada berdasarkan Kelainan Struktural pada jantungnya Sama berdasarkan Kapasitas Fungsional Ya kapasitas fungsional tuh yang Sering kita dengar Yaitu Niha Niha 1 Niha 2 Niha 3 Dan seterusnya Kalau kelainan struktur Itu Menggunakan Stage Stage ini mungkin Jarang kita pelajari Tapi sebenarnya ini Sangat berperan penting Untuk tata laksana Jadi tata laksana Itu ngikutin stage ya teman-teman Kalau Niha Itu hanya untuk Grading-nya aja Kita gak usah Belajar terlalu teori Ya Kalau dia Niha 1 Atau kelas 1 Itu tuh asimptomatik Alias Jangan dipilih Kalau di UKMPPD Kalau misalnya Kelas 2 Itu tuh sesaknya Saat Aktivitas Berat aja Jadi kalau misalnya Dia habis nguli Atau habis Lari Kemana gitu ya Yaudah lah ya Pokoknya dia aktivitas berat Lalu kalau dia Niha 3 Itu sesaknya Kalau dia Activity of Daily Living ADL Activity-nya Activity of Daily Living Contohnya kayak Eating Toilet Dressing Pokoknya tuh kayak Kegiatan-kegiatan Di dalam rumah Itu Niha 3 Kalau dia Niha 4 Itu sesaknya All The time Setiap waktu Dia sesaknya Itu buat Niha Kalau buat yang Berdasarkan stage Itu berdasarkan Kelainan pada jantungnya Kalau dia stage yang A Itu cuma ada Faktor resiko Kayak hipertensi Atau diabetes Kalau dia stadium B Itu dia ada Faktor resiko Sama dia ada Kelainan Struktur Contohnya adalah Kardiomegali Ada pembesaran jantung Jadi kalau dia ada Remodeling jantung Itu dia masuknya Ke stage yang B Cuma yang stage B itu Gak boleh Ada simptomnya Gak boleh ada gejala Jadi dia masih Asimptomatik Kalau dia udah ada Simptom Berarti dia masuk Ke stage yang C Gampang banget Stage yang C itu Langsung dia ada Tanda simptomnya Terus Kalau dia stage Yang D Itu Refractor Alias sama Kayak Niha 4 Oke Ini tadi Stage kan ada A sampai D A itu Ini stage itu Berhubungan Sama Tata laksana Maka dari itu Kita harus belajar juga Kalau dia stage-nya Yang A Itu cuma ada Faktor resiko doang Kayak Hipertensi Atau diabetes Ya Dulu Itu tuh stage A Gak diobatin Cuma yang terbaru Stage A itu juga Dikasih ACE inhibitor Ingat ya Kalau darah tinggi Gak diobatin Terus-menerus Lama-lama kan Dia akan Remodeling jantung Ya Dia akan Kardiomegali Maka dari itu Sekarang Pemberian ACE Sedinin mungkin Untuk Mencegah Remodeling Jantung Ya Jadi kita cegah Dari stage A Progresifitas Dari stage A Menjadi stage B Dengan pemberian ACE Sedinin mungkin Tapi kalau dia udah Ada kardiomegali Ntar biasanya kita Ditambah Kombinasi obat-obatannya Dengan Beta Bloker Ya Beta Bloker Tapi kalau misalnya Dia ada Stage-nya C C itu tuh Berarti dia Simptom Ya Dia ada Simptom Kalau dia udah Ada gejala C Ingat aja Kongesti Kalau dia ada Kongesti Berarti dikasih Anti-diuretic Ya Kalau dia stage D Alias dia Refraktor Refraktor Itu dikasih Obat-obatan Inotropik Atau membantu Biar jantungnya Berkontraksi Ada pertanyaan nih Oh Kayaknya demoderator Nitip istirahat Jam 6 Teman-teman Tari ingetin ya Kalau udah jam 6 Kita isoma dulu Kadang-kadang aku terlalu Bercuap-cuap Oke Gak apa-apa kok Ada yang nanya aku Aku copy paste dulu Kalau jalan jogging Termasuk Kelas berapa Itu tuh Ada meter-meterannya Kalau dia lebih dari 100 meter Dia masukkan ke stage yang B Kalau dia 10 meter ke bawah Eh sorry Kalau dia 100 meter ke atas Otomatis Dia aktivitas Nihanya tuh Aktivitas berat Berarti dia nih H Yang 2 Ya Sorry nih H Yang 2 Betul Ya Kalau misalnya Dia sesaknya Kurang dari 10 Meter Jalannya Dia biasanya jalan kurang dari 10 meter Atau dari rumah ke rumah Itu masukkan tetap Ke activity of daily living Berarti dia nih hanya nih hat 3 Ya jadi jalan jogging Itu biasanya ada meter-meterannya Tapi Kalau di UKMPPD Yang sekarang-sekarang ini tuh Udah gak Gak pake meter-meteran Meter-meteran tuh Ternyata 2018 apa ya Zaman kucu juga udah gak pake meter-meteran gitu Ntar dia langsung ngomong Daily living Berarti dia nih hatnya 3 Eating Toilating Dressing Atau dia Bila melakukan pekerjaan Pekerjaan berat Berarti dia pekerjaan berat Masukkan nihai-niha 2 Begitu Intan Apakah menjawab Kalau mau pake jogging-jogging Itu biasanya ada meter-meterannya Oke Sama-sama Nah Setelah kalian tau ya Stage A sampai stage yang D Itu tuh Kan Stage B itu kan Kardiomegali ya Ternyata Ternyata Ternyata